selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow warnanya jreng banget ini bahannya terbuat dari PVC terbuat dari PVC dan dilapisi jaring polyester bagian dalamnya maksudnya juga lumayan gede dan ini awet banget kita lihat ya karena masih baru jadi agak keras nah ini bagian dalamnya jadi sahabat mes bagian luarnya ini dia terbuat dari PVC yang kedap air dan bagian dalamnya ini terbuat dari jaring polyester ada dua lapis yang memberi kesan seperti pakai jaket-jaket biasa kalau bagian dalamnya tapi ini bahannya pakai buat jas-jas hmm bisa nya oke ada dua pot kantong disini yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri ini buat ditaruh barang-barang seperti HP mungkin dompet kecil atau dompet besar sih gak muat ya sama korek atau rokok mungkin bisa ditaruh di sini dan satu lagi nih kelebihannya dari 7 Pro ada lubang ventilasi gila keren banget nih dia punya lubang ventilasi ada sekitar 1 2 3 4 5 8 8 titik lubang ventilasi tapi gak usah khawatir gak usah khawatir karena lubang ventilasinya di double sama jahitan yang bentuknya seperti hodi seperti hodi tapi sehingga gak usah takut buat kemasukan air ya dan ini memang enak sih lubang ventilasi ini fungsinya biar badan gak pada saat kita pakai gak kerasa panas gak kerasa biasanya kalau jas hujan yang lain kalau kita pakai itu ngerasanya badan kegerahan ya meskipun hujan luar dingin tapi badan kadang-kadang kegerahan sehingga menyebabkan kita badan pakaian itu agak basah keringatan gitu tapi ini ternyata gak dia punya satu kelebihan yang menurut saya unik karena punya lubang ventilasinya tadi terus dia punya apa lagi ya satu lagi kelebihan jika di jas hujan lain kadang-kadang kalau kita pakai celananya kita pakai celananya agak refleks kadang-kadang di selangkangnya sobek kan disini gak dia punya jahitan itu pakai sem seal keren loh dia kayak di jaket-jaket waterproof gitu keren banget di jaket-jaket bermara gitu dan sem sealnya ini unik ada double sem sealnya disini bentuknya bulat di bagian selangkangnya dan ini cukup kokoh sehingga gak usah ke water kalau nanti pas kita pakai tiba-tiba tiba-tiba ada gerakan refleks di motor atau gerakan refleks di perjalanan takut sesuatu itu gak ternyata ini kuat banget bentuknya bulat dan ini di double sama jahitan yang menurut saya rapi sih seperti tadi yang saya katakan sahabat Nes bahan luarnya PVC coba didekatin ya ini bentuknya bentuknya PVC bahan luarnya nah dia seperti bahan ya udah pasti gak bakal gak bakal masukkan air kalau bahannya kayak gini ya terus bahan dalamnya ya itu bentuknya jaring kayak gini nah jaring jaringnya dari polyester polyester udah pasti tau lah ya udah meskipun dia lembab tapi dry eh quick dry ya bentuk banyak untuk dry tapi udah otomatis udah gak bakal gak bakal basah miskin gue jalan nanti jadi untuk jahitannya sendiri oke ternyata jahitannya juga ditanam sama sand shield sehingga di sela-sela jahitan itu gak ada bolong buat kemasukan air tuh gak ada dan ini keren sensilnya keren dan ini sampai ke mana nih coba kita lihat oke kita lihat kita lihat sensilnya nah ini bentuknya sensilnya kita boleh lihat yang biasanya nah ini nih keren nih ini sensil yang biasanya suka sobek di bagian selangkangan ternyata ini di double sama sensil dan di press pakai teknologi bisa gak ngerti teknologinya apa itu bagian dari konveksinya mereka dan ini ternyata kuat banget nih ini jadi gak usah gak takut ini akan sobek gak bakalan sobek kayaknya dan bahannya tau gak sahabatnya bahannya ini tebal banget harganya ini bahannya tebal banget memang dirancang khusus untuk rider ya khusus untuk pengguna motor kalau di pengguna hari-hari perjalan kaki sih masih oke tapi kalau untuk sahabatnya yang pengen yang pengen dipakai untuk misalnya hiking itu sebenarnya kurang cocok sih untuk pakai ini karena memang bahannya yang bahannya yang kualitas dan sifatnya yang PVC itu mengandung beratnya itu lumayan sih jadi gak direkomendasikan untuk ke hiking tapi memang ini direkomendasikan untuk rider untuk motor itu lebih tepat ini lebih cocok buat harian buat kalian yang penasaran dan pengen tahu ini size-nya apa aja yang paling kecil size M ada size L XL dan XXL kalau misalnya kalian pengen nyoba jaz pengen tahu kualitas jaz hujan ini kayak gimana oke kalian bisa cek kontak di bawah sini atau cek deskripsi di kanal video ini biar nanti kalian bisa tahu secara detailnya seperti apa dapatnya dimana satu yang unik dari jaz hujan ini ya kelihatan ventilasi ini saya ulangi lagi nih ini lubang ventilasi yang ternyata enak gitu saya tadi sempat melihat sempat ragu ini ternyata ventilasi kira-kira pasang gak ya untuk meyakinkan keraguan saya ya gimana kalau kita coba kita coba oke harus kita coba berharap sih hujan cuma karena cuacanya gak lumayan cerah hari ini sore ini jadi gimana kalau kita demoin aja untuk meyakinkan kalian kalau ini bolong-bolongan ini gak masukkan air lubang pentelas ini gak masukkan air tapi memberi kenyamanan pada saat kita pakai di musim hujan nanti pada saat musim hujan terus dia punya satu lagi unik ini kalau kena sinar malam ini kalau kena lampu nyala dia enak loh jadi gak gak perlu takut digelap atau misalnya kalau misalnya gak perlu khawatir ada pengandara lainnya gak keliatan karena dari jauh aja kalau keliatan ke center sama sinar lampu atau sinar kendaraan itu gak keliatan nyalanya apa sih namanya ini lupa spotlight 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 kalau misalnya salah tolong diralap aja namanya itu lah namanya spotlight terus terakhir disini jika sahabat nest ngerasa kalau misalnya lengannya ujung lengannya ini terlalu kegedean tinggal dikecilin aja sahabat nest ini ada slot gancing jadi kalau misalnya dipakai contohin ya kalau misalnya kegedean kayak gini kegedean kayak gini kegedean kayak gini terus ngerasa kalau megang stang motor motor itu ngerasa takut airnya masuk kesini nah ini bisa dikecilin ini bisa dikecilin dilipat dua gini terus dilipat dua gini terus dicentelin tancingnya kesini nah ini ini buat ngejelin kekelangan dari sini coba dilihat kalau mau dibuka tinggal coba lagi pek nah udah ini cukup cukup bermanfaat maksudnya dan oke sahabat nest gak usah lama-lama lagi kalau misalnya jas hujan ini kalau kita gak coba itu kayaknya gak gak seru gitu gak gimana ya jadi daripada kita lama-lama nge-review ini mendingan kita coba langsung 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 aja yuk kita coba tes ujanya biar lebih enak bye 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 selamat menikmati 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 while kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lokomitasnya cukup baik untuk surplus udara di dalam jadi enak dipakainya terus, tadi juga dicoba untuk dimasukkan handphone ke rolam bagi sengaja disantrop pakai air dan yang lumayan kencang juga so sebenernya gak ngerasa sama sekali ada lembut-lembab di bagian dalam badan saya hapenya cukup kering mungkin itu cukup kali ya video kita kali ini video review tentang jas hujan 7 pro kreasi anak bangsa, kreasi anak negeri, produk lokal dan kualitasnya high premium itu bisa dibina sesuatu langkah yang luar biasa buat produk-produk lokal kita jadi bisa dipakai kapanpun khususnya untuk rider ya karena kalau untuk aktivitas outdoor lain seperti pendakian itu gak terlalu rekomendasi karena memang dirancang bukan untuk itu, dirancang memang untuk rider khusus untuk rider dan manfaatnya memang bisa didapatkan ketika kita berkendara dalam keadaan musim hujan sampai ketemu di video berikutnya kita gak tahu ke depan mau review apa lagi ini hanya sekedar mengisi waktu ruang di saat kita lagi gak mendaki so, hmm sampai jumpa ya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax